HTI itu selalu cerita tentang yang baik-baik. Nah, dan itu menjadi, jadi setiap ada masalah apapun, dari harga BBM naik, solusinya hilang. Sendal ilang masjid, solusinya. Jalanan macet, reklamasi, semua hilang. Terus memilah secara selektif cerita-cerita masa lalu. Yang kemudian mereka bilang, ini lho, kalau kita tak pandil apa, ini akan terjadi. Ternyata luar biasa para ulama itu begitu jujurnya. Ditulis sejarah Islam itu apa adanya. Bagus ya bagus, jelek ya jelek. Yang ingin saya tanyakan, sebetulnya bagaimana kita melihat hal itu secara objektif menempatkan Islam pada versinya seperti orang matahari alami, karena kalau saya lihat itu ketika membaca cerita-cerita seperti itu, justru seolah-olah Islam itu apa namanya tidak punya daya. Seolah-olah hanya sekedar menjadi alat. Mana yang betul-betul murni sebagai Islam. agar yang membaca itu justru tidak akhirnya antipati dengan Islam. Yang pertama, soal sejarah Islam. Jadi, sebetulnya enggak ada hubungan. Saya mulai menulis itu ya, ceria sejarah Islam itu yang dibukukan. Sekarang lagi mau, lagi saya selesaikan buat gilip keduanya. Depertama itu tentang Khulafor Osidin sama Umayah. Sekarang Abasyah, saya kenal. Nah, kenapa kemudian saya tulis itu? Karena HTI itu selalu cerita tentang yang baik-baik. Nah, dan itu menjadi, jadi setiap ada masalah apapun, dari harga bb naik, solusinya, Khilafah. Sendal ilang masjid, solusinya. Maksudnya begitu, penjalanan macet, taklamasi, semua khilaf. Terus memilah secara selektif cerita-cerita masa lalu. Yang kemudian mereka bilang, ini loh kalau kita takut khilafah, ini akan terjadi. Nah, saya kemudian baca Tarikh Tobari, Al-Kamifid tarikhnya Ibn Al-Afir, Al-Bidayah Wani Hayahnya, Ibn Al-Kafir, sama tarikh Khilafahnya Imam Suyuti. Empat kitab utama itu yang saya telah. Ternyata luar biasa para ulama itu begitu jujurnya. Ditulis sejarah Islam itu apa adanya. Bagus ya bagus, jelek ya jelek. Dan kalau ternyata banyak-banyak yang jeleknya, loh memang, kemungkinan para ulama tadi sudah mengatakan, yang makanya disebut, empat khilafah itu kelafawasidin, plus Umar bin Abdul Aziz, nah di luar itu, memang bermasalah. Itu pun juga saya ceritakan yang baik dan yang jeleknya. Nah, sekarang ada kecederungan, nggak boleh ngomongin yang jelek. Paling Islam, jalan masa lalu. Tadi saya sampai cerita di rumah, di rumah Gus Afin, soal, saya cerita masalah perang, zaman. Saya dituduh berbohong. Nggak mungkin katanya. Menantu Nabi dengan isri Nabi perang itu nggak mungkin. Itu kan semua yang belajar sejarah tahu periswa itu. Nah, yang penting itu bukan mungkin, tidak mungkin, tapi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Itu kan itu. Artinya, kalau sudah masuk Islam dengan politik, jangankan soal prabojokowi, tolong menantu sama isri Nabi saja bisa perang. Nah, ini pelajaran apa yang bisa kita ambil? Karena sebetulnya itu. Nah, tapi banyak kalangan kondok yang yang protes dengan pesawat saya. Karena itu tadi, nggak rela, kok di, ibaratnya gini, kok kita ngejemur celana dalem, gitu ya. Di jemuran orang lain, gitu gerak-gerak. Jadi kelihatan bolong-bolongnya, gitu kan, misalnya. Nah, di samping itu, pengajaran sejarah di kalangan pesantren juga minim. Waktu saya kemudian tanya kepada para dosen-dosen di grup WhatsApp yang protes ke saya dan mereka pada alumni kondok, dosen IA, dosen UIN. Saya bilang, coba dibaca, tarik tobari. Bahkan kadang-kadang teks Arabnya saya cantungkan itu. Jadi artinya kan, saya nggak, nggak berdusta, gitu ya. Tarik mulaknya Imam Suyuti, gitu loh. Semua bisa. Lihat gitu. Terus mereka bilang, ya kami mah nggak pernah baca, sampai ke sana. Nah, ini kan itu tantangan buat kita menjelaskan bahwa Islam dalam tantaran ideal ternyata berbeda ketika Islam sudah dalam tantaran praktis. Nah, sejarah itu apa adanya? Jadi saya misalnya tidak dalam posisi memberi penilai, kalau gitu siapa yang salah? Siti Aisyah yang memang salah, yang benar, atau Imam Alim bin Abi Tolik? Ya, kita sesuai akhidah alusun wajah ma'ah, kan? Kita sebut. Kita tidak memberikan penilaian yang mana yang benar-benar salah itu bukan siapa kita mau menilai. Tapi itu kita paparkan apadanya. Karena itu, mudah-mudahan buku yang saya tulis itu memancing kawan-kawan untuk mendeliti lebih jauh tentang sejarah, gitu kan? apa yang terjadi sebetulnya. Jadi kalau dilihat nanti rangkaian, kita akan lihat, gitu, apa yang terjadi dalam sejarah Islam itu. Mudah-mudahan yang baik kita bisa lakukan, kita ulangi, yang jelek dalam masa lalu tidak kita ulangi lagi. Dan begitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.